Ngomongin berapa umurnya panah sekarang ya, selama COVID itu adalah umur panah survive Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau semua itu ketemu lagi bersama gue, Hamam Di The Fuckin' Foodwear untuk segmen The Fuckin' Foodwear Review Ya, udah lama gue nge-tag Jadi kalau kalian backgroundnya beda, karena memang gue tidak lagi di studio Karena gue lagi ada di Jawa Timur, karena gue lagi ada kerjaan di sini, dan gue lagi sering ke sini Dan mungkin background ini akan menemani video kita untuk beberapa video ke depan Dan yang penting tidak mengurangi intisari dari tausia saya hari ini Dan kali ini gue bakal nge-review sepatu Panah Vanildo Panah Vanildo ini adalah brand yang saya dirikan dengan teman saya Bang, belum ada bahan lagi ya nge-review sepatu yang bangusan dikit kek gitu Atau brand yang terkenal dikit kek gitu Enggak, gue punya alasan tersendiri kenapa akhirnya gue nge-review sepatu ini Karena sepatu-sepatu ini rilis udah 6 bulan umurnya gitu Jadi udah lama juga nih rilisnya gitu Jadi Panah ini diinisiasi oleh gue sama teman gue itu Mas Kamaludin, ini mungkin Instagramnya kan bisa cek Itu di akhir tahun 2020 Pas banget Corona di dunia lahir, kurang lebih ya Entah sebelumnya, entah pas Corona Jadi kalau ngomongin berapa umurnya Panah sekarang ya Selama Covid itu adalah umur Panah survive Tapi Alhamdulillah Panah masih survive sekarang Dan ini adalah rilisan atau produk kedua kita yaitu Panah Vanildo Ya teman-teman juga bisa cek Instagram Panah Nah dan sekarang kita juga lagi ada proyek sama sepatu kimen dan dolar Dan kenapa akhirnya gue mau nge-review sepatu ini Jujur ketika sepatu ini rilis itu responnya gak sebagus Sepatu pertama kita yaitu Panah Senua Banyak faktor, mungkin masalah ya Covid Defense semua pebisnis Ya Covid ya Tapi bisa juga karena harganya mungkin terlalu mahal pada saat itu Atau mungkin momentum rilisnya Atau mungkin dari segi marketnya kita tidak maksimal Makanya tidak sampai ke market kita Banyak faktor Tapi yang menarik adalah Selama 6 bulan produk ini rilis Gue baru mau coba Yaudah gue mau jadiin ini sebagai delimiter gue gitu Itu baru kemarin Dan ternyata nyaman sepatunya Bahkan gue liat ada yang pake badminton Ada yang pake buat lari gitu Padahal ini sebenarnya si Panah tuh ngeklaimnya ini Itu dia sport style Ya bisa dipake olahraga buat tipis-tipis Tapi ternyata emang nyaman gitu Terserah kalian mau bilang ini promosi atau jualan Gue pengen share aja gitu Mungkin itu aja Dan sebelum kita masuk reviewnya Seperti besok gue bakal balik dulu lagi si sepatu ini Sepatu ini rilis di akhir tahun 2021 Di bulan September Dengan harga retail pas itu Rp3.75 Dan sepatu ini memberikan spesifikasi upper Dia menggunakan mesh Juga ada synthetic sweat Insole-nya dia menggunakan material EVA Tong-nya dikonstruksinya konvensional Osanya dia menggunakan material full violent Oke kita langsung masuk ke reviewnya Tapi sebelum itu kita Seperti biasa gue bakal nge-review dari hal yang gue suka Dan gue tidak suka Seperti biasa gue akan mulai dari hal yang gue suka terlebih dahulu Yang pertama yang gue suka dari sepatu ini adalah Feating upper-nya Jadi kaki gue lebar Dan ternyata profile foto ini juga lebar Dan cocok banget untuk temen-temen yang kakinya lebar Dan mostly orang Indonesia kakinya lebar-lebar gitu Biasanya kaki orang lebar pake sepatu Itu pasti agak sempit dikit di bagian depan sini gitu Dan butuh waktu untuk break in gitu Tapi kalo pake suatu ini Yang gue rasain Bisa langsung nge-fit aja sih Tergantung pake temen-temen selebar apa Kalo lebar banget Ya mungkin butuh waktu lagi Cuman standar seperti ini Ini langsung enak sih Kalo gue pake dan yang terpenting ini adalah true to size Jadi gue pake 43 Sepatunya juga 43 Jadi aman Poin berikutnya yang gue suka di sepatu ini adalah Tingan Jadi gue udah sempet singgung sedikit Masalah upper materialnya dia menggunakan apa Tapi dia pake mesh Mesh itu ringan Sentitek sweat Dia gak terlalu ringan Makanya kita pake di beberapa panel aja Tapi all around Terus tongnya dia pake mesh Insole aja dia pake eva Eva juga ringan Termasuk bahannya ringan Terus outsole-nya Beda sebelumnya kita pake capsule Di seri Senua Tapi sekarang kita disini Pengen menggunakan full pylon Ini pertama kali kita menggunakan Bottom full pylon Dan full pylon yang memang terkena ringan Dari hand feel gue Ini sekitar 200-230 gram aja sepatunya Bang Lu nimbang apa enggak? Gue gak nimbang Karena gue gak dalet ya Walaupun temen-temen ada yang punya sepatu ini Tapi temen-temen mungkin bisa Koreksi gue kalo misalkan Beratnya gue salah nyebut Tapi ya itu tadi Range-nya sekitar 200-230 gram Termasuk ringan Untuk sepatu Sport style Poin berikutnya Yang gue suka dari sepatu ini Itu obviously Design Terserah kayak mau ngomong gue narsis Atau gue ini Designer sombong Nah ini nih Sisi Tausia-nya ini aja Tolong deketin Puping-nya Kalian harus jadi Orang pertama yang suka Sama hasil kerja temen-temen Saya seorang designer Saya harus menjadi orang pertama Yang suka sama hasil kerja saya Saya gak mungkin Mengasih hasil kerja saya Ke orang lain Ke bos saya Atau ke klien Kalo saya Belum puas Sama hasil kerja saya Dan ini Buat saya ini berlaku Di semua profesi Jadi ketika Saya kerja Saya punya standar Ketika nanti dari Klien atau dari bos Ada revisi Itu urusan nanti Jadi ketika Dapet revisi Yaudah kalian Do the best lagi aja Jadi kalo misalkan Tidak ada orang yang suka Sama hasil kerja kalian Di seantero dunia ini Setidaknya Ada kalian yang suka Sama desain kalian Dan kalian menjadi orang Pertama terdepan Untuk mengapresiasi Desain kalian Segitu aja mungkin Poin-poin yang gue suka Dari sepatu Panavado ini Dan kita ke poin yang Gue kurang suka Dari sepatu ini Yang pertama itu adalah Masalah build quality Ya I have to admit Kalo build quality-nya Masih di bawah Standar disini Gue masih ngeliat Jahitannya kurang rapi Karena dia masih Semi-manual Terus potongan Polanya juga masih Tidak konsisten Masih agak kurang rapi Karena mereka gak pake Cutting desk Jadi pake potongnya Masih manual Terus disini juga ada Printing sebenernya Ada tulisan vanildo Tapi disini udah peel off Padahal gue masih Belum lama pakenya Tapi disini Klaimnya rapi Terepas dari semua Kekorangan masalah build Kota di sepatu ini Gue harus shout out Sama deck laper sempat Dari sepatu ini Yaitu Pak Yasir Thank you banget pak Gue pribadi gue puas Tapi di review ini Gue harus tetep fair Makanya gue coba sampaikan Kekorangan di sepatu ini Itu adalah build quality-nya Poin-poin yang gue gak suka Dari sepatu ini Itu adalah Durability-nya Nah durability-nya ini Mungkin lebih ke jangka panjang Karena gue sekarang Masih belum ngerasain Gimana-gimana dari durability-nya Duh ngorok nih Karena konstruksi di bagian dalamnya Itu dia menggunakan Konstruksi smanting Smanting itu adalah Konstruksi yang menggunakan lem Nah sedangkan Sepatu-sepatu di jaman sekarang Dia pake stroba Stroba itu digahit Jadi makanya dia lebih ada Tahanannya dibandingkan Cuma di lem aja Kalau misalkan Temen-temen menggunakan Sepatu ini Itu untuk olahraga secara Intens Bukan jadi jelek Durability-nya Tapi mengurangi Umurnya lebih cepat Dan berikutnya Kalau misalkan Temen-temen Pakenya agak jorok nih Kehujanan Sering kebasahan Pake temen-temen lembab Nah itu juga akan Mengurangi umur si lemnya Sehingga mengurangi Umur si sepatunya juga Kebayang ya Yang gue liat Dari orang yang beli sepatu ini Ada yang pake lari Sama ada yang pake badminton Jadi gue agak worry nih Dan makanya gue pengen cerita ke kalian Poin berikutnya Yang gue kurang suka Dari sepatu ini Itu adalah masalah Insole-nya Jadi insole-nya ini Terlalu tipis Buat saya sih Walaupun dia kenyal Tapi dia tipis gitu Jadi mengurangi Rasa fanya gitu Karena Tapi ini gue di 5.758 Makanya sebenernya Insole-nya harusnya sih Lebih tebal ya Ketika ini memang Udah gembos Ya tidak se-fun Ketika pertama kali dibeli Masuk ke kesimpulan Kualitas Gue kasih poin 6.5 dari 10 Kalau ngomongin kualitas Itu ngomongin build quality Ngomongin build quality Itu ngomongin masalah kerapihan Produksinya Itu masalah jahitan Terus masalah potongan Terus masalah Ya tadi ada printing Yang udah peel off gitu Terus ngomongin Fitting Gue kasih poin 7 dari 10 Gue cukup puas Sama fitting-nya Kaki lebar Masuk True to size Jadi temen-temen Mostly mungkin Gak ada masalah Disini Cuma kalau ngomongin fitting Minusnya disini Itu heal counternya Dia masih menggunakan Material karton Walaupun disini Kita udah pake karton Yang paling keras Tapi tetap Tidak sebagus Kapsel TPU Jangan tanya kenapa Kenapa gak ganti TPU-nya bang Pas lagi bikin Kenapa Ya itu dia Terbatasan source Terus ngomongin kenyamanan Gue kasih poin 7.5 dari 10 Sebenernya ini Nyaman Dia ringan Dia beritubel Jadi gak panas Ketika dipake Dalam waktu yang panjang Tapi biasanya disini adalah Inselnya tipis Makanya agak mengurangi Fun-nya Dari Menggunakan sepatu ini Poin dari desain Ya obviously 9 dari 10 Tadi udah gue jelasin ya Dan kembali Kalau ngomongin soal desain Ngomongin preferensi Gue juga ada kok Desain-desain yang Ketika rilis Gue puas Tapi kayak Gak terlalu Gak yang gimana-gimana Ada yang lebih Gue puasin daripada itu Ada aja Tapi penting buat temen-temen Selalu apresiasi Sama hasil kerja temen-temen Cil Ngomongin harga Dibandingkan dengan awal rilis Di 375 Sekarang harganya Berkisar 250-270 ribu Di marketplace Jadi gue kasih poin 8 dari 10 Karena fotonya menjadi worth it Reasonable harganya Dan temen-temen Jangan membandingkan sepatu ini Dengan brand AEO Sport Ya Karena saya bukan pemilik pabrik Saya bukan mafia material Karena mereka udah ada di level Tertentu ya Ya menjual harga sepatu Harga 129 Sedangkan sendal Dari brand-brand aja Di 149 Jadi segitu aja Rekomendasi dari gue Coba dulu Sikat dulu Tahan dulu Mungkin lebih kecoba sih Karena mungkin temen-temen Akan lebih paham Dan akan lebih tahu Apa yang temen-temen mau Dari sepatu ini Ketika temen-temen Coba sepatu ini Jadi gue sih lebih prefer Coba dulu ya Tapi mas Kan sepatunya Gak dijual fisik Ya mungkin gue akan sebutin Di Depok Mungkin temen-temen bisa main Ke Tokscore Kalau misalkan temen-temen Di Surabaya Temen-temen bisa ke Nenborhood Ada di Bekasi Ada di Freakfootball Bandung mungkin Temen bisa coba Di Gudang Warrior Di Kosambi Di Yogyakarta Mungkin temen-temen bisa Respond Temen-temen bisa langsung Visit ke Instagramnya Pana Buat cek langsung Sepatu ini ada di mana Buat temen-temen coba Dan ngomongin masalah Nyoba-nyoba-nyoba Karena tanggal 24 Sampai tanggal 26 Maret ini Pana Putra Akan ada di JSD Main ke bootnya Pana Ada di dekat bootnya BPP Nanti Temen-temen bisa main ke sana Temen-temen bisa lihat Sepatu ini Dan temen-temen bisa langsung Cobain sepatu ini Dan fitting Sepatu ini di sana Itu aja Review Sepatu Pana Pana 2 kali ini Kalau kalian suka sama video ini Dan kalau kalian cinta Dan sayang sama di editor Saya yang susah-susah Payah ngedit Temen-temen bisa Like, share, subscribe juga Dan juga bisa komen-komen Di kolom komentar Kalau temen-temen ada masukan Dan Kalau temen-temen mau diskusi Dengan saya Atau memberikan masukan Salah sepatu ini Misalkan Atau mau apapun Temen-temen bisa Langsung DM-DM saya Di Instagram-Instagram berikut Ada banyak Be authentic Be genuine Be real Be real See you in the next video Buah apa Bye